Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube Verdi dan Anji Channel guys Dan kali ini kita akan masukin segmen Tech ID lagi ya Setelah sekian nama saya Arsene Dalam segmen Tech ID Sini saya akan lanjutin segmen Tech ID ini Dan di segmen kali ini Kita mulai dari hands on guys Karena jarang banget saya buat video hands on Langsung aja kita buat video hands on ya Yang pertama saya akan memberikan kalian unboxing Alias isi dalam box si iPhone 4s ini Oke guys, untuk box si iPhone 4s ini Tentunya sudah tidak standar Dan saat saya beli ini, saya beli di Bukalapak Ini kondisinya full set guys Tapi untuk aksesoris-aksesorisnya Ini tentu saja tidak original Jadi saat saya beli ini yang original Hanya sebuah smartphone-nya aja Bahkan kitab-kitabnya aja Kalau kalian bisa lihat ini Dia banyak yang aneh ya Untuk kitab-kitabnya jarang kita lihat Terus ada Kita dapat juga headset dan gambar data Untuk kepala charger-nya Dia masih menggunakan palang 3 guys Oke selamat menonton unboxingnya Terima kasih telah menonton! 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 spesifikasi dari si iPhone 4s ini dan saya akan menceritakan kesan pertama saya saat megang smartphone ini btw handphone ini adalah handphone jadul ya jadi ini keluaran tahun 2011 dan kalau kalian tanya ini harganya berapa ini harganya saya beli itu sekitar 500-600 ribu dan tepatnya saya beli ini di harga 588 ribu saya beli di master ponsel 096 bisa kalian cek aja di Tokopedia saya beli Tokopedia video ini sebenarnya nggak disponsorin sih tapi nggak apa-apa kalau kalian mau tanya seputar smartphone 4s ini tanya sama penjualnya dan guys untuk chipset yang dipakai dia dia menggunakan chipset A5 which is ini adalah chipset yang sudah ketinggalan zaman banget antara sekarang smartphone Apple itu sekitar 12 ya saya kurang tahu karena saya juga pertama kali pakai Apple ini guys ya memang pertama kali saya pakai iPhone 4 ya mudah dana kalau kita akan upgrade nanti ke iPhone-iPhone yang lebih tinggi guys mudah-mudahan aja dan untuk spesifikasi selanjutnya dia menggunakan dual core masih dual core ya 1 giga harus Cortex-A9 milik iPhone ini dia menggunakan iOS bukan Android Android saya biasa pakai Android jadi kalau sama saya datang handphone ini saya agak bingung ya tentang pengaturan-pengaturan yang dipakai si iPhone 4s ini dan kesan pertama saya megang ini dia sangat kecil guys ya saya biasa pakai 6,2 inch Vivo V9 itu dari driver saya terus saya pakai ini pesannya tuh wow tapi ini adalah desain terakhir dari CEO Apple ya ini step job ya tapi ini keren sih guys jadi enak sih untuk dipandang masih enak nih walaupun ya desainnya kecil banget terus ini saya dapatkan full set guys jadi saya mendapatkan dusnya ini makanya ada video unboxingnya saya dapat full set dan pengiriman dari si selernya itu cukup cepat ini saya juga cerita tentang si selernya jadi kalau kalian mau beli nggak usah ragu saya udah cobain sendiri dan saya pilih yang warna putih kenapa karena saya nyoba kebanyakan smartphone saya tuh warnanya hitam guys jadi ya seperti ini putihnya ini cukup keren ya dan selanjutnya untuk baterai saya pakai ini seharian ternyata baterainya boros ya ya mungkin kalian sudah tahu karena iPhone ini sudah cukup tua berapa sih ma dari si baterai ini jadi guys untuk emangnya dia menggunakan 1430 mAh which ini kecil banget untuk sebuah smartphone ya tapi pemakaiannya dengan layar sekecil ini ini 3,5 inch masih enak dan layarnya saat saya pakai itu itu dia pantes ya dulu di peluncuran pertamanya dia dibanderol hingga 10 jutaan karena ya dari lihat dari kualitas layarnya sih ini emang oke sih dari pada zamannya kalau untuk zaman sekarang sih udah keren-keren guys dan untuk kameranya yang untuk versi 4s ini dia menggunakan kamera 8MP dan kamera depan masih VGA sih tapi saya kenapa memilih yang 4s karena saya denger-dengar lihat dari YouTube dan ada berita-berita karena 4 biasa sebenarnya ada yang versi 4 biasa tapi dia nggak bisa WA karena handphone ini saya akan pakai untuk WA di sekolah guys kenapa? karena kecil ringkas dan masuk ke tas lampang terus apalagi ya untuk diceritain dari smartphone ini untuk multitasking sementara ini ya cukup lancar ya cukup doang loh buahan lancar-lancar banget karena bisa dilihat handphone ini adalah handphone yang sudah cukup berumur jadi ya cerita saya seputar si iPhone 4s ini seperti ini guys karena saya juga baru-baru pakai ini sekitar udah 2 hari yang lalu saya buka dari boxnya dan sebenarnya saya pengen model unboxing biasa tapi saya pengen bikin gini sih unboxing hands-on ya jadi seperti ini guys alesan saya untuk milih si iPhone 4s karena saya ingin pakai di sekolah karena Rune Singkes dan performanya masih cukup buat nge-game Subway Sub dan Zombie Tsunami kalau kalian coba Fortnite ya coba aja kalau kalian punya 4s karena saya belum berani sih karena saya juga masih baru sih pakai jadi ya hai guys kayaknya untuk aja untuk video kali ini kalau kalian ingin tanya seputar iPhone 4s ini bisa kalian komen di bawah kalau kalian ingin tanya seputar 4s tentang pembelian bisa kalian ini ya komen di master ponsel bukan di tempat saya jadi kalau kalian mau follow semuanya sampai desa ada di deskripsi ada instagram facebook sana follow dan kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini ya karena subscribe dari kanan itu sangat membantu saya dalam pembuatan video agar jadi lebih semangat dan ya tanpa lama lagi kita ketemu di video selanjutnya Bye Salam Apple Gue pakai Android sih sebenarnya Have a nice day Bye 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 Goodbye Terima kasih.